Untuk seluruh simpur, untuk berfoto di depan. Sekali lagi, untuk seluruh simpur, kami persilakan untuk foto di depan. Kami persilakan untuk maju ke panggung, untuk kita bersama-sama berfoto. Dan kami persilakan, Bapak Ibu yang ingin terawek, kami persilakan. Lebih kurang 50 meter. Dari sini, sebelah kiri ya, yang ingin terawek, kami persilakan. Ya, kepada Maya Salih, kami minta waktu, sebentar, untuk memberikan sepatah-patah. Kepada Bapak Ibu sekalian, supaya maju ke depan, kita akan foto bersama. Ya, wartawannya nanti juga semua ke depan. Ya, tim media silakan nanti maju ke depan. Tim Rewan semuanya ngumpul di depan, kita akan ngambil gambar. Silakan, Bapak Ibu. Sekarang lagi untuk tim. Ya, sambil kita maju, teman-teman silakan maju. Ini ada beberapa sambutan dari Maya Kurawan Sarai. Kalimah besar-beta. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang hadir di sini, khususnya kepada Bapak Heikal, calon alih kota kita, insya Allah. Di sini saya berdiri sebentar saja. Saya dari 2014 sampai di 3 minggu yang lalu, saya adalah pendukung loyalis militan Bapak Prabowo-Sediato. Kebetulan, saya wakil kota umum Keraka Masyarakat Cinta Prabowo yang ada dari Aceh sampai Papua, sampai luar negeri. Tiga minggu yang lalu, saya mendukung Bapak Anies Baswedan. Dan insya Allah, 80% militan akan saya bawa dari Aceh sampai Maroke, sampai luar negeri untuk berkawal ke Bapak Anies Baswedan. Dan relawan ini relawan yang saya dukungkan dulu. Saksi tanpa dibayar. Itu saya umumkan, dan disambut oleh BKS, yaitu saksi tanpa dibayar. Tentunya kita menjadi relawan, ada misi, ada keinginan, bukan hanya segedar menghukum Presiden dan Bapak Presiden. Betul? Mudah-mudahan, karena misi saya tidak didengar oleh sinur saya, abang saya, bapak saya, idola saya, Prabowo Setianto tidak mau mendengar, maka semoga Pak Anies mau mendengar keinginan kami. Hanya ada dua keinginan kami, di kelompok kami. Satu, libatkan rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya haram. Setuju kegayaan. Yang kedua, saya sudah tujuh tahun membangun ekonomi di komunitas kita, satu komando. Dan itu terbukti, siapapun yang ada di barisan saya, menjalankan sistem itu, uangnya bertambah setiap hari. Mau gak realan ini bertambah uangnya setiap hari? Semoga Bapak Anies Baswedan mau mendengarkan kita sistem ini. Yang terakhir, saya membentuk Ica ini bukan untuk mencintai Presiden dan Wakil Presiden, tapi awalnya kami mencintai sosok yang disebut Agus Harimurti Doyono. Kemudian, ternyata Pak Anies muncul. Maka dua nama kami munculkan, yaitu Agus Rasid Baswedan. Masalahwa pres itu urusan Pak Anies. Tapi kami mencintai dua sosok ini, semoga Pak Anies menjadi Presiden. Yang paling terakhir, yang paling terakhir sekali, siapkah menjadi saksi tanpa dibayar di TPS nanti? Itu baru diletakkan. Terima kasih. Alhamdulillah, sebelum kita foto bersama dengan para simpul juga untuk di depan dan para penitian, ada satu lagi sambutan dari abang kita. Nah, baik saudaraku, disini saya akan tambahkan sedikit. Apa sih visi-visi kita? Apa keinginan kita? Nah, ini akan saya sampaikan, ya, ini ya, ini Pak Haikal, ya, calon wali kota Bekasi, ya, ini Pak Haikal. Semoga beliau menjadi wali kota. Nah, beliau lah yang membuat acara ini pakai wali pribadi. Baik, disini saya silaskan sedikit kegiatan tadi ya, barusan. Yaitu hari ini, 9 April 2023 pada saat silaturahmi simpul, ya, relawan Pak Bapak Anies Baswedan. Itu seratus lebih, ya, seratus lebih simpul yang hadir, dihadiri oleh KSB-nya, yaitu Ketua Sekretaris dan Bendahara. Nah, ya, sudah seratus lebih, tapi saya dapat informasi yang sudah terdaftar, itu sudah 300 simpul relawan seluruh Indonesia. Ini kegiatan di Kota Bekasi. Nah, baik saudaraku, saya tadi menjelaskan terkait dua sistem, ya, yang terus terang. Sistem ekonomi ini, rencananya waktu saya ikut Pak Prabowo itu, mau menyampaikan ke Pak Prabowo. Waktu itu, ya, 2019, tapi ternyata saya tidak bisa ketemu Pak Prabowo menjelaskan langsung seperti apa. Nah, kenapa ini sistem ini saya ingin sekali diterapkan di Indonesia? Karena ini sudah terbukti. Ya, karena kami di PT ini hanyalah sebuah komunitas biasa, ya, yang, ya, yang tidak bersentuh langsung dengan pemerintah, maka kami mandiri, ya, membuka warung peta yang keuntungannya dibagi tiap hari. Akhirnya, siapapun yang tergabung dalam komunitas warung peta itu, itu wanya bertambah tiap hari, kawan. Ya, siapa sih yang tidak maunya bertambah tiap hari? Jika rakyat Indonesia ini bertambah wangnya tiap hari, saya yakin, woy, mantap. Sudah berusaha, sudah berusaha dan bertekad saya ini akan menyampaikan ke Pak Prabowo 2019. Tapi ternyata tidak tembus, Pak Beliau, ya. Yang kedua harapan saya adalah, ya, ke depan semoga, ya, keginaan kami, rakyat Indonesia juga dilibatkan sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam negeri kita ini dengan cara membuat yang namanya Bank Investasi Rakyat. Saya sudah punya konsepnya itu. Tapi kalau yang sistem ekonomi tadi yang wangnya bertambah tiap hari, itu sudah terbukti pada saat kami jalankan. Di tempat saya ini, di tempat tinggal saya itu, kita jalankan selama enam bulan. Ya, warga di sini yang gabung di komunitas peta di LBS ini, itu wangnya bertambah tiap hari, kawan. Ya, wangnya bertambah tiap hari kalau dijalankan. Dan di sini pernah dijalankan enam bulan. Ya, saya sama istri menjalankan. Nah, mudah-mudahan ke depan, ya, presiden kita, insya Allah, terpilih Pak Anies, paling tidak memberikan ruang ini, sistem ini. Ya, di tiap desa ada. Makanya kami mati-mati yang mendukung calon presiden, tanpa dibayar oleh calon presiden. Tapi tentunya kami punya suatu keinginan. Karena saya yakin, ya, Pak Anies setelah presiden nanti, ya, dan insya Allah semoga Pak Ahai sebagai wakilnya, saya yakin akan berpikir yang besar untuk bangsa ini. Tapi kami rakyat Jelata juga punya keinginan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Yang langsung menyentuh kepada kehidupan sosial. Nah, yang kedua yang permintaan kami tadi adalah, dibatkan rakyat sebagai investor. Contoh nih, ya, sesuai dengan amanah Undang-Undang Rakyat 45 Pasal 33. Kan negara ini kan memelihara, menguasai sumber daya alam. Nah, paling tidak, kita ada sebuah sumber daya alam, ya, yang dikelola oleh negara, dan ada sahamnya rakyat di situ, melalui mekanisme bank investasi jadi rakyat menabung di situ. Entah itu Rp10.000, entah itu Rp50.000, entah itu Rp100.000. Nah, ini adalah modal diputar. Nah, nanti keuntungannya dibagi dua. 50% itu dibagikan ke rakyat sosial nominal tabungan masing-masing. Ya kan? 50%-nya silakan negara, kolola, untuk pembangunan, untuk apa, dan sebagainya. Nah, yang mungkin yang paling mudah dilakukan adalah membentuk di warung Gotomroin ini yang keuntungannya dibagi tiap hari. Kemudian, saya juga punya cita-cita sebenarnya kami di komunitas ini, rakyat Indonesia ini butuh ada produk asli dalam negeri, seperti yang kecil ajalah, motor. Motor ini belum ada produk asli bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara melibatkan rakyat? Sebagai investor, ya sebagai investor ini untuk mengumpulkan dana, kemudian menciptakan pabrik motor yang sahamnya dari rakyat Indonesia, ya mungkin rakyat Indonesia 50%, mungkin pengusaha-pengusaha mungkin 50%, ya kan tetap bayar pajak ke negara. Bayar pajak ke negara. Nah, karena rakyat ini memiliki saham di situ, nah otomatis setiap laku yang motor itu, eh rakyat kebagian, keuntungan. Nah, ini-ini perlu. Ini saya yakin, ya, inilah yang disebut kalau menurut saya, inilah perubahan dan perbaikan itu salah satunya. Ya, jangan hanya rakyat dikasih uang, belte, habis-habis. Nah, itu baru motor, ke depan kalau semakin bagus, ya, mobil. Nah, tentunya ini butuh kekuatan rakyat juga. Nah, ini-ini harapan kami dan, ya memang Ica ini dulu, ya saya ini membangun basis untuk, eh, Pak Agus Harimulti Hidoyono kan, dulu, waktu setelah Pilpres 2019, ya mulai 2020, saya sudah setahun itu membangun, ya, membangun militan, membangun massa untuk, Pak AHY, ya, Agus Harimulti Hidoyono. Tapi perkembangan waktu, ternyata, yang muncul menjadi calon presiden, ya adalah, Bapak Anies Baswedan. Nah, tentunya, kedua sosok ini, aku ambil. Jadi, kami mencintai kedua sosok ini, yaitu Pak AHY dan, Pak Anies. Karena, mayoritas ini, yang muncul adalah, keinginannya adalah, Pak Anies menjadi presiden, maka otomatis, kami ambil Pak Anies, sebagai, orang yang kami cintai. dan semoga menjadi presiden Republik Indonesia, di masa datang. Itu, kawan. Ya. Nah, pesan saya, yang memilih Pak Anies, Pak AHY kayak saya ini, ayo kita pilih Pak Anies, tidak perlu memfitnah, menghina, Bapak Prabowo Sibianto, dan, eh, capres-capres lainnya. Tidak perlu. Ya. Karena saya yakin, siapapun yang maju, menjadi capres-capres, yang terpilih nanti, sebagai capres-capres, untuk bertarung nanti, saya yakin, bolia-bolia itu adalah, orang-orang terbaik. Bang, anak bangsa Indonesia, yang memiliki keinginan, bangsa ini semakin maju. Berarti, mereka lebih baik, jauh lebih baik daripada kita. Maka itu, jangan memfitnah, jangan menghina, ya, capres-capres yang kita tidak dukung. Pada akhirnya nantilah, ya, bulan peperuari nanti, 2024, bisa mencoblos, disitulah, akan dicoblos siapa, yang paling terbaik, diantara yang terbaik, yang diinginkan udara Indonesia. Nah, kalau saya harapan pribadi saya, dan semua relawan-relawan, yang ingin perubahan, otomatis kita butuh, Anies A.Y. Tapi, masalah capres, kembali lagi, saya yakin, Pak Anies akan, berdoa, akan, tirakak, untuk, mendapat pendampingan, yang terbaik, saya yakin itu. Bahwa Pak Anies akan berdoa, meminta petunjuk kepada, Allah SWT, yang pencipta, siapakah, yang akan mewakili Pak Anies nanti. Itu saja kawan. Jangan ribut, jangan putus tali silaturahmi, jangan memfitnah, dan menghina, dan menyebar, berita hos, kepada capres-capres, yang kita tidak dukung, mari kita fokus, mengawal, Bapak Anies, menjadi Presiden Republik Indonesia. Demikian kawan, salam hormat buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, salam sejahtera, buat kita semuanya, salam, on swasti wasti, lama budaya, salam kewajikan, merdeka, Allah Akbar, NKR harga mati, salam toleransi, salam perubahan, untuk perbaikan. Jangan lupa. Jangan lupa.